Intro Mengejutkan, striker timnas Indonesia U23 Hoki Caraka dapat pesan dari senior usai selebrasi sentimental Aksi sentimental Hoki Caraka saat selebrasi gol ke gawang Taiwan yang dicibir publik Diharapkan jadi teguran bagi pemain timnas Indonesia U23 ini Setelah mencetak gol ke delapan Indonesia ke gawang Taiwan pada hari Sabtu 9 September 2023 malam Hoki Caraka selebrasi dengan menutup kuping dan mulut Entah untuk siapa selebrasi ditujukan, tetapi publik ramai menanggapi gaya pemain PSS tersebut Hoki Caraka dinilai terlalu besar kepala untuk merayakan gol dengan provokatif Apalagi Hoki Caraka sampai mengabaikan sambutan rekan-rekannya demi selebrasi sentimental tersebut Pengamat sepak bola nasional sekaligus mantan pemain timnas Indonesia Supriyono Prima Menilai wajar Hoki Caraka selebrasi seperti itu Namun demikian hal ini dianjurkan tidak diteruskan Sebagai seorang striker, tugas utama Hoki Caraka adalah mencetak gol Terlalu menghabiskan energi untuk menyindir orang-orang yang meremehkannya malah bisa berdampak negatif Sebagai mantan atlet, Supriyono Prima bisa memahami perasaan Hoki Caraka Apalagi bagi atlet muda yang emosinya masih meletup-letup Tetapi mentalitas seperti ini diminta untuk dihindari Sebelumnya, nama Hoki Caraka menjadi sorotan dengan berkomentar pedas di media sosial Usai Piala Dunia U20 batal berlangsung di Indonesia Hoki Caraka kecewa dengan sejumlah pihak Salah satu ucapan kekecewaannya adalah dengan mengatakan Ia telah mengesampingkan pendidikan demi sepak bola Hal ini membuat publik memintanya untuk introspeksi diri Bagaimana tangkapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!